Halo Boboto, saya Julham Jamrun, posisi saya penyerang. Alasan saya kembali ke Persib karena satu hal lain adalah kerunduan saya sama Persib Bandung, sama Boboto, kedua bertemu dengan mantan pelati saya tiga tahun bersama di PSM dan ingin kembali lagi bekerja sama dengan coach. Saya tahu disini bahwa disini banyak pemain-pemain bagus, dari lini ke lini semua sangat mempuni, tapi alasan saya kembali kesini karena saya ingin memberikan sesuatu buat Persib Bandung. 2015 diajang Piala Presiden, disitu momen yang sangat tidak bisa saya lupakan sampai detik sekarang. Itu yang membuat saya semakin flashback, selalu mengingat-ingat kembali tim Persib Bandung. Apa yang menjadi tantangan disini adalah mungkin kalau suasana tim, mungkin saya sebelumnya sudah tahu bagaimana suasana timnya, tapi ada juga beberapa pemain-pemain yang belum pernah bermain dengan saya, terus kesempatan untuk bermain disini mungkin saya paling ingin cuma bisa berusaha yang saya mampu saya, yang saya punya saya berusaha untuk dapat kesempatan itu. Saya akan berusaha untuk mendapatkan kesuksesan bersama coach Robert Rene Albert, apalagi tiga tahun kemarin di PSM Makassar, kita bersama-sama hanya berada di posisi runner up. Jadi insya Allah mungkin disini kita bisa bersama-sama untuk memberikan yang terbaik buat Persib Bandung. Semuanya hal-hal yang baik-baik, hal-hal yang positif yang ada di Bandung, belum bisa dilupakan sampai saat ini, sampai ke depannya mungkin jadi cerita sampai setelah saya sudah pensiun dari sepak bola tetap ada kenangan yang terindah disini di Persib Bandung. Semua pemain pasti datang ke sini, siap untuk bersaing, siap untuk memberikan yang terbaik. Saya tahu disini banyak pemain muda yang bagus-bagus, terus banyak pemain asing juga, ada beberapa pemain asing yang sangat mempuni. Saya hanya ingin memberikan yang terbaik dari saya, apa yang saya punya saya ingin memberikan yang terbaik dan menunggu kesempatan itu datang. Saya siap. Saya selalu siap. Saya sudah tahu situasi yang ada di Persib, saya tahu situasi bagaimana Boboto dengan klub kebanggaannya mereka. Jadi segala sesuatu keputusan yang saya sudah ambil untuk datang ke sini karena saya sudah siap. Ardi Idrus, sebelum dia datang ke Persib dan sebelum orang tahu siapa Ardi Idrus, memang Ardi Idrus waktu kita bersama-sama di kampung selalu bersama-sama saya, selalu kalau ada waktu libur kita kumpul untuk bermain. Selalu bersama-sama, selalu bersama-sama di kampung selalu bersama-sama. Saya tetap menggunakan nomor punggung yang sudah pernah saya gunakan bersama Persib dan sukses di Persib pada tahun 2015 itu di pilihan presiden. Kali ini saya menggunakan nomor punggung itu. Insya Allah berkah. Nomor itu sudah terbukti di pilihan presiden kemarin membawa hoki bagi saya dan tim, jadi saya kembali untuk menggunakan nomor punggung itu. Insya Allah tahun ini bisa membawa hoki saya dengan tim Persib Bandung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!